Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kebuatan Musyrawas mulai mengantisipasi peredaran gelap narkoba. Karena terkhusus di wilayah Kebuatan Musyrawas sendiri, perayaan malam Tahun Baru sering dijadikan untuk mabuk-mabukan dan konsumsi obat terlarang. Hal ini disampaikan langsung Kepala BNNK Musyrawas Hendra Amur mengatakan, Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Badan Narkotika Nasional Kebuatan Musyrawas mulai mengantisipasi peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Pihaknya telah memotakkan rencana pelaksanaan operasi di berbagai tempat, seperti tempat hiburan, tempat kos, serta area kompleks rumah warga untuk mencegah peredaran narkoba saat malam Tahun Baru 2022. Selain itu, menurutnya rawan terjadinya peredaran narkoba atau mengkonsumsi obat keras terjadi jelang penggantian Tahun Baru yang biasanya dilakukan oleh muda-mudi. Dan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak BNNK Musyrawas juga memperkuat sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan instansi lembaga lainnya untuk mengantisipasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jelang peredaran gelap narkoba Dakti hal tersebut tentu melakukan berbagai upaya Melayu dari jimbawan kepada masyarakat Untuk tidak melakukan epolia pada pergantian tahun ini Sambil itu juga bisa melakukan upaya-upaya Untuk melakukan intempisi Untuk melakukan intempisi Untuk melakukan intempisi Sehingga barang haram tersebut Tidak sampai Rajab, Silampari TV melaporkan